Seorang tukang martabak di Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang oknum aparatur sipil negara. Video penganiayaan terhadap korban tersebut pun viral di media sosial. Dalam video rekaman CCTV terlihat seorang pria berseragam ASN dengan arogan menghampiri pedagang martabak, kemudian mengamuk serta beberapa kali menampar wajah dan menyeruduk korban. Peristiwa yang terjadi pada 30 Januari di Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini pun viral di media sosial. Menurut korban, oknum ASN itu melakukan tindakan penganiayaan lantaran tak terima saat ditegur agar tidak parkir kendaraannya di depan warung. Korban menyarankan pelaku untuk memarkirkan mobilnya di sebelah warung, namun pelaku malah tersinggung dan mengamuk. Bahkan tak puas menampar serta mencaci korban, pria berseragam ASN ini juga mengambil sebatang besi dari dalam mobilnya dan memukul tralis warung. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan dirinya ke Mapolsek Tanjung Karang Timur, dan berharap pelaku ditindak tegas. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, terlapor diketahui merupakan seorang ASN dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran berinisial MI. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainews melaporkan.